Harus menggantikan tugas sang ayah yang sedang bekerja, bocah di Tenjau, Bogor Barat Adzankan dan kuburkan ari-ari adiknya sesaat setelah dilahirkan. Namun siapa sangka, suara bocah tersebut saat melantunkan Adzan terdengar begitu merdu hingga ramai menuai pujian warganet. Aksi bocah tersebut kemudian viral di TikTok usai diunggah sang bibi melalui akun miliknya Ednur Shifa1709. Dalam video tersebut, tampak sang bocah yang sudah mengenakan baju koko dan peci memegangi ari-ari yang terbungkus plastik hitam. Plastik berisi ari-ari tersebut kemudian diletakkan pada sebuah lubang galian untuk dikubur. Sebelum ditutup menggunakan tanah, bocah tersebut terlebih dahulu melantunkan Adzan. Hal tersebut dilakukannya untuk menggantikan tugas sang ayah yang belum bisa pulang karena sedang bekerja selama beberapa bulan. Walau masih berusia sangat muda, terdengar suara Adzan yang dilantunkan bocah tersebut sangat merdu hingga menuai pujian warganet. Sebagaimana diketahui, di Indonesia menguburkan ari-ari atau dalam dunia medis disebut placenta sudah menjadi ritual atau tradisi memiliki makna sebagai penghormatan. Hal itu lantaran fungsi ari-ari bayi cukup vital dalam mendukung kehidupan janin saat dalam rahim. Terima kasih telah menonton!